Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnu Utomo Kali ini gue lagi ada di daerah Rawabutu Ini gue mau nyobain satu bakso yang di belakang gue nih Namanya bakso laras Nah, gue penasaran pengen cobain Tapi sebelum kita cobain untuk bakso-nya Buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini Di-subscribe dulu dong untuk channel-nya Dan aktifkan juga untuk loncengnya Untuk mendapatkan update-update video terbaru Dalam seminggu itu gue akan upload video Tiga kali, yaitu hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu jam 5 sore Jadi tungguin aja untuk videonya Makanya aktifin untuk loncengnya Dan buat kalian yang suka video ini Bisa di-like untuk videonya Dan kalau kalian punya rekomendasi makanan yang unik, enak, dan menarik Bisa tulis di kolom komen Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Wisnu Utomo 11 Sekarang kita kesitu aja, kita cobain untuk bakso ini Let's go! Selamat menikmati! Terima kasih ibu kadem ibu kadem kadem? iya ini udah berapa lama? aku disini ini sekarang sih 3 bulan kalau disini 3 bulan, kalau diluar udah setahun kemarin disitu udah setahun oh udah setahun, tapi baru dipindah disini baru 3 bulan iya, tapi dulunya keliling oh datinya keliling? iya bapaknya keliling dari 1993 dari tahun 1993? iya, keliling sekitaran sini? iya iya, BSD bapaknya ke ada bapaknya? bapaknya cuma isi daging sama halus baru halus juga iya bikin sendiri itu bapaknya? iya, bikin sendiri Pak Jumadi yang bikin oh ini nama yang punya Pak Jumadi? iya kalau bapaknya laras itu? nama bapaknya laras nama basonnya laras iya, dari mana? dari pak? bapak oh dari bapak? iya Bapak Jumadi seporsinya berapa sih? 13 sama 15 nah bedanya apa sih? yang gede 2, yang 13 1 oh gitu boleh deh bu saya bikinin yang 15 aja iya tapi pakai bihun sayur yang kuning nggak? nggak usah buka dari jam berapa? buka jam setengah 10 sampai? sampai jam 6 sampai jam 6 tapi kalau nggak habis itu misalnya ya nutup jam 6 aja udah 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 jam 6 udah nutup sih 18 kilo 18 kilo? iya itu kan basel laras basel laras sehat iya, basel laras sehat campur mas jangan pakai impun kering ada basel urat gitu nggak ada sini ada urat nggak ada telur kasihnya cuma warna 2 basel daging si daging si daging aja ya iya hai 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 banyak juga isinya apa 15-15 ini isinya tujuh yang gede di bawah ini yang daging ini yang dulunya kata laras itu habis kata bapak habis capek laras sambil dengerin lagu Nah itu Oh kalau orang Jawa ya itu bahasa Jawa ya iya bukan ngeret nama anak Oh bukan bukan Oh diambil dari situ Oh makanya itu lagi pulang ya iya baru sholat Oh lagi sholat saya cobain dulu ya Mas iya iya ini dia untuk solarasnya itu ini yang gue pesennya itu yang harga Rp15.000 jadi ada harga Rp13.000 sama Rp15.000 nah bedanya isiannya ini kalau yang Rp15.000 itu dapat baksonya bakso dagingnya itu dua seperti ini tuh sama bakso halusnya itu lima biji isinya lumayan banyak banget sini nah untuk ke isiannya sendiri itu ada yang gue pakai itu pakai hanya pakai bihun sama atau nggak soal pakai lama lagi ini langsung aja kita cobain Sebelum kita cobain kita berdoa dulu Amin nah ini belum gua papain belum gua racik gua cobain dulu untuk kuahnya nih kita seruput dulu tuh kuahnya untuk kaldu untuk kaldu nya itu berasa-berasa tapi nggak yang terlalu strong banget ya dan gurih enak masih kita cobain minyak bihun sama toge nya menurut gua untuk kaldu nya sendiri itu pas banget nggak yang terlalu strong banget dan kuahnya itu nggak yang berminyak jadi mantep banget kita cobain bakso kecil ya nih bakso halusnya untuk bakso halusnya sendiri itu dagingnya berasa terus ada kenyal dan nggak yang terlalu berasa tepung banget lebih dulu berasa banget dagingnya gua coba belah untung yang bakso dagingnya nih ini dia untuk bakso dagingnya jadi dia isiannya tuh bakso daging kayak gini tuh ini sepertinya kayak daging cincang kita cobain aja untuk bakso isi dagingnya ini untuk bakso isi bakso dagingnya ini dia emang bakso nya itu dapat dagingnya itu daging cincang ya berasa banget dan untuk tekstur si bakso nya sendiri ini sama kayak bakso halusnya ada kenyal-kenyal gitu dan ini untuk bakso nya sendiri itu dia homemade bikin sendiri kita kasihin sambal oke cukup kalau gua bilang kalau gua bilang ini bakso nya sendiri bakso daging kayak gini ini sama kayak yang sebelumnya pernah gua cobain namanya bakso wow jadi isiannya daging cuman daging kayak gitu gitu doang kita cobain nih pedes nggak untuk sambalnya wah untuk sambalnya sendiri itu lumayan pedes dan tapi pedesnya itu nggak langsung baru belakangan gitu pedesnya tapi mantep banget ini kita sikat hmm soalnya kalau gua makan bakso itu paling suka cuman pakai sambel nggak pakai saus sambelnya sikat lagi sikat lagi pake yang kerupuk lebih mantep lagi nih Pak sikat lagi sikat lagi sikat lagi sikat lagi sikat lagi sikat lagi ini dan harga Rp15.000 rp itu itu murah sih, dengan isian baksonya sendiri itu banyak dapat 7 bakso, 2 yang besar, 5 yang kecil kita sikat pakai bakso sekarang gue mau ngabisin dulu untuk bakso nya ini nanti kita lanjut lagi untuk videonya oke, gue udah selesai tambahkan bakso lah rasa ini ini rekomen banget sih buat kalian cobain ini nanti untuk alamat dan mapnya gue taruh di kolom deskripsi oke, sampai disini aja untuk video kali ini buat kalian yang suka video ini bisa di like videonya dan buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini di subscribe dulu dong untuk channelnya dan aktifkan juga untuk loncengnya supaya kalau gue upload video terbaru kalian langsung dapet notifikasinya dalam seminggu itu gue akan upload video 3 kali hari selasa, karena 9 Sabtu jam 5 sore jadi tungguin aja, makanya aktifin untuk loncengnya biar channel ini tambah berkembang lagi dan gue tambah semangat lagi untuk upload-upload video baru buat kalian yang punya rekomendasi untuk makanan enak, unik, dan menarik yang bisa gue cobain tulis aja di kolom komen dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue di bisnootomo11 sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax